Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Grumbu Channel Pada kesempatan kita sebelumnya Kita sudah pernah membahas tentang Apa itu satelit buatan Satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia Dan diluncurkan oleh manusia Untuk memenuhi berbagai kebutuhan Manusia yang selamat Pernahkah Anda berpikiran Bagaimana cara suasana atau mengorbit di angkasa Pada kesempatan kali ini Grumbu Channel akan membahas tentang Peluncuran satelit atau satelit launch Untuk lebih jelasnya Kita akan simak video kita kali ini Kita dapat saksikan di depan kita ada Contoh Pesawat luar angkasa Di depan kita ini pada posisi start Untuk lebih jelasnya Mari kita simak di bagian selanjutnya Dalam dunia penerbangan Biasanya kita mengenal istilah take off Tapi di depan keluar angkasa Dengan menggunakan roket Ada istilah lain yaitu lift off Kemudian biasanya secara umum Ada dua jenis roket yang biasa digunakan Yang pertama adalah yang sebelah kiri Roket pendorong saja Yang dibawa adalah satelit yang akan diangkut Dan diluncurkan di orbit di angkasa Kemudian yang sebelah kanan kita Ini dapat kita saksikan Ada pesawatnya Jadi semacam seperti berbentuk pesawat Ini dinamakan space shuttle Sebelum pesawat itu aktif Dibantu dengan pendorong yang ada di bawahnya Biasanya yang sering kita temukan adalah Dua bentuk ini Jadi satu dengan pesawat pelangali Satu dengan pendorong roket saja Dan membawa satelit Atau objek yang akan diluncurkan Inilah di proses lift off ya Pertamanya Dan pembagiannya secara garis besar Seperti yang kita sebutkan Di depan kita ini Selanjutnya adalah Roket dan space shuttle Ini pada saat kondisi terbang Sebuah roket Atau space shuttle Harus mempunyai Akselerasi hingga Minimum 25.039 mph Atau mile per hour Karena ini di luar negeri ya Mereka terbiasa dengan istilah miles Jadi miles per hour Jika kita konversi ke dalam Kilometer menjadi 40.320 km per hour Untuk melepaskan diri dari gravitasi Dibutuhkan kecepatan seperti itu Melepaskan diri dari gravitasi bumi Dan meluncurkan Roket atau satelit ke angkasa Itulah Kecepatan yang dibutuhkan Untuk melawan gravitasi bumi Sehingga dapat keluar Dari atmosfer Jika di bawah Kecepatan tersebut Maka Objek akan Jatuh kembali Karena kurang kuat Daya dorong Untuk keluar dari atmosfer Kita Misalnya terbangkan Dengan pesawat biasa Maka pesawat tersebut Akan kembali Jatuh ke belakang Tidak bisa Lembus Jadi harus Dibutuhkan Pendorong Seperti yang kita lihat Di Dandor Kita Selanjutnya Ada Proses Pelepasan Pendorong Jadi Di Misi Pelepasan Satelit Tidak dapat Dilakukan Single Langsung Terbang Dengan pesawat Seperti yang saya sebutkan Tadi Jadi Harus Ditambahkan Pendorong Khusus Sehingga dapat Melawan Gaya Gravitasi Bumi Dan Menembus Atmosfer Bumi Karena Tekannya Sangat Luar biasa Sehingga Dibutuhkan Daya dorong Yang Sangat Kuat Yaitu Berupa Truster Biasa Digunakan Istilah Di Dunia Penerbangan Luar angkasa Jadi Jadi Ada Dinamakan Truster Itu Roket Pendorong Atau Booster Tapi Yang Paling Umum Digunakan Adalah Truster Ini Adalah Salah Satu Prosesnya Yaitu Detach Truster Untuk Gambar Yang Sebelah Kiri Untuk Yang Tipe Roket Pesawat Ulang Alik Itulah Adalah Proses Pelepasan Dari Truster Atau Booster Untuk Yang Sebelah Kanan Tipe Space Shuttle Itu Adalah Proses Pelepasan Atau Detach Truster Pelepasan Dari Truster Atau Pendorong Pesawat Ulang Alik Dapat Kita Saksikan Di Gambar Kita Sekarang Ini Selanjutnya Kita Lanjutkan Setelah Pendorong Dilepaskan Proses Peluncuran Seperti Apa Yang Pertama Roket Pertama Berbahan Bakar Padat Dilepaskan Setelah 1 Menit 52 Detik Jadi Disini Ini adalah Roket Pendorong Pertama Kemudian Setelah Dilepaskan Maka Akan Mentrigar Jadi Semuanya Ini Saling Berkaitan Dengan Kerja Berurutan Sekuensial Ketika Pendorong Pertama Sudah Dilepaskan Maka Akan Ada Jedah Waktu Dan Mengaktifkan Roket Kedua Berbahat Dilepaskan 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 Kemudian Yang Ketiga Ada Roket Berbahan Bakar Padat Dilepaskan Setelah Lepasan Dari Roket Kedua Tadi Kemudian Roket Ini Akan Mendorong Selama 9 Menit 48 Detik Dan Setelah Itu Misinya Selesai Kemudian Roket Pendorong Yang Ketiga Ini Akan Dilepaskan Jadi Beroperasi Setelah 9 Menit 48 Detik Kemudian Dilanjutkan Dengan Roket Yang Keempat Berbahan Bakar Cair Akan Beroperasi Selama 21 Menit 56 Detik Roket Keempat Ini Dimatikan Setelah Mencapai Orbit Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Dalam Waktu 21 Menit 56 Detik Setelah Itu Satelit Dilepaskan Contoh Di depan Kita Ini Adalah Satelit 8 A2 Dilepaskan Di Ketinggian 650 16 Kilometer Satelit Satelit Ini Tidak Dilepaskan Sendirian Tetapi Biasanya Dalam Suatu Peluncuran Berbarengan Dengan Satelit Yang lain Diantaranya Contoh Satelit Astrosat Dilepaskan Di Ketinggian 650 17 Kilometer Jadi Satu Kilometer Jadi Satu Kali Peluncuran Biasanya Tidak Satu Satelit Tapi Beberapa Proses Peluncurannya Adalah Biasanya Berada Di Dekat Laut Tujuhannya Agar Jika Ada Objek Yang Jatuh Tidak Menimpa Di Pemukiman Warga Tapi Di Laut Ini Sebagai Contohnya Ada Proses Dari Space Falcon 9 Ini Yang Pertama Ada Long Side Ini Ini Adalah Sebelumnya Saya Jelaskan Untuk Untuk Roket Tanpa Pesawat Tular Anggrik Jadi Bentuk Peluncuran Roket Ini Ada Lanset Kemudian Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Ada Proses Lift Off Jadi Pengangkatan Ke Luar Angkasa Sebelum Keluar Angkasa Pengangkatan Pertama Kali Ini Namanya Lift Off Kemudian Dilanjutkan Dengan Sampai Ketinggian Tertentu Maka Ada Proses Micro Yaitu Main Engine Cut Off Kemudian Ada Proses Lepasan Pendorong Yang Pertama Stage Sparition Selanjutnya Akan Dilanjutkan Pendorong Yang Kedua Second Stage Ignition Luncuran Dengan Menggunakan Pendorong Yang Kedua Jadi Ignition Ini Setelah Untuk Start Toket Pendorong Atau Crustle Kemudian Dilanjutkan Terbang Sampai Ke Proses Selanjutnya Di Orbit Untuk Pendorong Itu Sendiri Yang Pertama Tadi Jatuh Karena Pendorong Sudah Habis Kaman Bakar Jatuh Sampai Ke Titik Ini Idle Tidak Ada Pendorong Kemudian Ada Proses Boostback Burn Kemudian Menyalakan Lagi Rocket Menyalakan Rocket Yang Disebut Re-entry Burn Jadi Engine Menyalakan Lagi Untuk Landing Kemudian Ada Proses Grid Finch Deploy Disini Ada Proses Persiapan Untuk Landing Disini Ada Landing Burn Rocket Menyalakan Lebih Kuat Lagi Dan Ada Landing Legs Deploy Jadi Ini Semacam Kakinya Kaki Dari Rocket Pendorong Tadi Untuk Persiapan Mendarat Agar Bisa Berdiri Dengan Baik Selanjutnya Ada Dalam Kondisi Vertikal Ini Namanya Soft Touchdown Dengan Kecepatan 6 Meter Per Second Kemudian Ada Kapal Untuk Pendaratan Disini Disiapkan Untuk Pendaratan Bekas Pendorong Dari Keluncuran Satelit Kemudian Kita Kembali Lagi Kasi Ini Pendorong Yang Kedua Second Stage Ini Melakukan Pendorongan Satelit Hingga Keluar Angkasa Keluar Dari Atmosfer Kemudian Lepaskan Diri Atau Fairing Spiration Lalu Ada Step Psycho Disingkat Second Stage Engine Cut Off Disini Pendorong Yang disini Sudah Tidak Digunakan Lagi Dari Cut Off Lalu Isi Dari Roket Satelit Dinamakan Proses Payload Spiration Dipisahkan Dari Pendorong Satelit Dilejutkan Ke Orbit Untuk Keluncuran Dengan Tipe Roket Selanjutnya Adalah Proses Untuk Space Shuttle Ini Adalah Jenis Pesawat Ulang Alik Membawa Satelit Bedanya Adalah Disini Ditambahkan Pesawat Yang Bisa Kembali Ke Bumi Pesawat Ini Dilengkapi Beberapa Awak Bagian Utamanya Yaitu Dibagi Menjadi Tiga Yang Pertama Adalah Pesawat Orbiter Pesawat Orbiter Yang Pesawat Orbiter Ada Yang Disini Yang Berwarna Putih Dengan Dua Sayap Ini Dan Roket Pendorong Yang Bawaan Dari Sayap Orbiter Bersayap Delta Dengan Mesin Pengorbit Roket Ini Dinyalakan Pada Saat Di Orbit Saja Ketika Di Bumi Menggunakan Pendorong Yang Eksternal Kedua Ada Tengki Bahan Bakar Luar Atau Eksternal Tank Yang Berwarna Orange Ini Adalah Eksternal Tank Atau Biasa Disingkat Dengan ET Ini Adalah Eksternal Tank Atau Biasa Disingkat Dengan ET Kemudian Ada Dua Roket Pendorong Berbahan Bakar Padat Yang Berwarna Putih Ini Solid Rocket Blaster Atau Traster Atau Biasa Disebut Twin Solid Rocket Jadi Ada Tiga Bagian Solid Rocket Booster External Tank Dan Orbiter Kemudian Bagian 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 Dari Pesawat Bagian Bagian Dari Pesawat Ulang Alik Atau Orbiter Yaitu Pertama Dalam Depan Berfungsi Sebagai Kabin Awal Dan Peralatan Kendali Pesawat Jadi Disana Tempat Beberapa Anggota Yang Mengendalikan Pesawat Ulang Alik Dan Mengendalikan Pesawat Kemudian Ada Langung Tengah Yang Disini Berfungsi Sebagai Ruang Barang Dan Ruang Roda Pendaratan Biasanya Satelit Itu Diletakkan Berada Disini Ada Nama Pilot Seperti Istilah Yang Sebelum Ada Pintunya Juga Cargo Bay Door Ini Adalah Contoh Jadi Intinya Disini Adalah Tempat Penyimpanan Satelit Yang Akan Meluncurkan Misi Dari Stegel Space Satel Ini Bermacam Macam Ada Yang Untuk Meluncurkan Satelit Dan Bahkan Ada Juga Yang Untuk Pengambilan Satelit Kembali Karena Ini Adalah Pesawat Melang Alik Jadi Bisa Kembali Lagi Bumi Kemudian Di Lambung Yang Belakang Yang Disini Itu Berfungsi Sebagai Penopang Tiga Mesin Utama Pesawat Dan Terdapat Sirip Di Bawah Mesin Untuk Mengubah Sudut Penerbangan Disini Yang Keempat Sayap Sayap Seperti Biasanya Berfungsi Sebagai Pendali Manuver Pesawat Baik Pada Saat Terbang Maupun Mendarat Sama Seperti Pesawat Pada Punggungnya Jadi Ada Pengendalian Manuver Untuk Pesawat Yang Terakhir Ada Ekor Pesawat Berfungsi Sebagai Sirip Atau Daun Kemudi Pesawat Sama Untuk Pengendalian Belak Kanan Kiri Untuk Yang Ini Naik Atas Dan Bawah Itulah Fungsi Pengendalian Pesawat Melanggari Dan Beberapa Bagian Utama Berikut Adalah Tahap Tahap Peluncuran Pesawat Melanggari Pada Space Shuttle Yang Pertama Adalah Mesin Pendorong Utama Berbahan Bakar Jair Dan Roket Pendorong Berbahan Bakar Padat Menyala Secara Bersamaan Sehingga Membangkitkan 31 Juta Newton Tenaga Untuk Lepas Landas Sesudah Beberapa Menit Kurang Lebih 2 Menit Ketika Bahan Bakar Dan Roket Pendorong Habis Terbakar Dan Telah Mencapai Kecepatan Lebih Dari 4800 Kilometer Perjam Maka Roket Pendorong Akan Dilepas Dari Pesawat Dan Jatuh Kedalam Samudera Dengan Dilengkapi Dengan Parasut Tujuannya Kenapa Didaratkan Dengan Halus Karena Tengki Bahan Bakar Ini Atau Pendorong Ini Akan Digunakan Kembali Atau Reuse Untuk Diisi Dan Digunakan Kembali Sedangkan Tengki Bahan Bakar External Atau External Tank Dilepas Ketika Akan Memasuki Lapisan Atmosfer Jadi Ada Dua Tahap Pertama Roket Pendorong Yang Twin Roket Tadi Ini Dapat Diisi Ulang Dan Digunakan Kembali Atau Reuse Belt Maka Dari Itu Pendaratannya Harus Mulus Dengan Menggunakan Parasut Karena Menuju Orbit 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 Memasuki Pertamanya Orbit Insertion Kemudian Ada Orbit Operation Dan Yang Keempat Sesudah Misi Selesai Maka Pesawat Kembali Kebumi Dan Terbang Layaknya Pesawat Supersonik Kembali Ke Inilah Gambarnya Ada Lift Off SRB Spiration Kelepasan Twin Rocket Tadi Roket Kembali Disini Didaratkan Dengan Halus Dengan Menggunakan Parasut Kemudian Pada Saat Turun Dinamakan SRB Splashdown Kemudian Tengki Eksternalnya Tadi Dilepaskan Masin Di Stop Dan Tengki Ban Bakar Tersebut Dilepaskan Kemudian Engine Menyala Yang Untuk Pesawat Ulang Alik Dan Memasuki Orbit Orbit Insertion Kemudian Orbit Operation Yaitu Melepaskan Satelit Dan Melakukan Misinya Setelah Dilepaskan Satelit Tadi Kemudian Pesawat Menarik Kembali Di Orbit Atau Disebut Di Orbit Keluar Dari Orbit Kembali Ke Bumi Yang Dinyamakan Reentry Memasuki Lapisan Atmosphere Selanjutnya Adalah Landing Tipe Pesawat Selanjutnya Adalah Mission Sequence Atau An Orbit Operation Yang Tadi Jadi Operasi Pelepasan Satelit Pada Orbit Ketika Pesawat Pulang Alik Tadi Mengantarkan Satelit Orbit Atau Keluar Angkasa Tidak Serta Merta Satelit Diam Saja Tetapi Melalui Beberapa Tahapan Yang Pertama Adalah Satelit Melalui Transfer Orbit Menuju Orbit Yang Akan Dituju Anggap Saja Ini Target Nya Adalah Geostasioner Misalnya Jadi Satelit Menuju Ke Orbit Yang Dituju Kemudian Ketika Satelit Sudah Berada Di Posisi Orbit Yang Dituju Maka Akan Ada Proses Slam Haring Apa Itu Proses Slam Haring Yaitu Proses Satelit Dimana Akan Melapaskan Rokot Pendorong Atau Traster Tadi Menuju Orbit Yang Diling Kan Kemudian Akan Mengikuti Orbit Tersebut Setelah Setelah Bagian Solar Cell Atau Solar Array Yang Short Array Deployment Disini ada Proses Short Array Deployment Yaitu Proses Pembukaan Solar Cell Atau Solar Array Yang Bagian Selatan Jadi Membukanya Bertahap Tidak Tiba-tiba Langsung Semua Ada Tahap Jadi Yang Bagian Selatan Ini Dibuka Kemudian Pada Tahap Selanjutnya Pembukaan Sempurna Di Step Ini Lalu Dilanjutkan Dengan Posisinya Menjadi Seperti Ini Dan Ada Proses Selanjutnya Waste Antenna Deployment Yaitu Antenanya Dibuka Tadinya Terlipat Seperti Ini Kemudian Antenna Yang Bagian Barat Dibuka Kemudian Step Selanjutnya Adalah North Array Deployment Jadi Solar Cell Atau Solar Array Yang Ada Disini Yang Ada Disini Solar Cell North Array Deployment Adalah Pembukaan Solar Cell Atau Solar Array Di Bagian Utara Kalau Tadi Adalah Bagian Selatan Sekarang Di Bagian Utara Mulai Membuka Setelah Proses Tersebut Maka Satelit Satelit Akan Bergerak Lagi Ke Orbit Kemudian Di Bagian Ini Antenna Bagian Timur Mulai Terbuka Yaitu East Antenna Deployment Yaitu Proses Pembukaan Antenna Bagian Timur Tadinya Masih Terlipat Sekarang Sudah Mulai Terbuka Kemudian Di Proses Selanjutnya Ada Three Axis Atau V Mode Stabilization Jadi Pode Posisi Ini Sedang Melakukan Positioning Untuk Satelit Jadi Ada Tiga Axis Axis XYZ Jadi Ada Yang Berputar Bodinya Kemudian Yang Lainnya Juga Di Proses Sebelumnya Saya Pernah Jelaskan Satelit Buatan Di Sebelumnya Ada Pergerakannya Ada Tiga Axis Untuk Stabilisasi Satelit Di Orbit Kemudian Setelah Stabil Satelit Siap Di Operasikan Satelit Mengorbit Jadi Satelit Siap Dioperasikan Berikut Ini Adalah Milestone Sederhana Dari Perkembangan Satelit Yang Pertama Ada Arthur C. Pada Tahun 1945 Menerbitkan Esai Yang Bersema Extra Peres Terrestrial Relay Pada Bulan Oktober 1945 Penulis Fiksi Ilmiah Dari Inggris Ini Yang Futuris Menerbitkan Relay Extra Terrestrial Kemudian Dapatkah Stasiun Roket Memberikan Cakupan Radio Di Seluruh Dunia Atau Wireless World Pada Oktober 1945 Dalam Artikel Klek Membayangkan Sekelompok Tiga Stasiun Ruang Angkasa Berawat Yang Disusun Dalam Segitiga Di Sekitar Dunia Diluncurkan Oleh Versi Jerman V2 A4 Atau Yang Lebih Besar Direncanakan Tetapi Tidak Dibat Rudal Baristik Antara A10 Jerman Ide Satelit Di Orgithio Stasioner Pertama Kali Dimukakan Oleh German Hotsby Dalam Hukumnya Pada Tahun 1929 Yang Ditampirkan Di Berlin Des Problem Der Varo Des Weltraum Der Raketan Motor Klak Mengtip Pekerjaan Dari Beliau Sebagai Referensi Dalam Makalahnya Tersebut Di Tahun 1945 John R. Thiers Menerbitkan Artikel Berjudul Artikel Radio Release Di Tahun 1955 Dr. Pierce Adalah Orang Yang Yang Secara Ceramat Evaluasi Berbagai Opsi Teknik Dalam Komunikasi Satelit Dan Prospek Keuangannya Saat Berada Di Belex Beliau Merancang Dan Bertanggauan Atas Peluncuran Satelit Komunikasi Aktif Pertama Yaitu Telstar 1 Karyanya Telah Menghasilkan Pengembangan Teoritis Tentang Kemungkinan Satelit Berkomunikasi Dan Transmisi Digital Bandwidth Melalui Modulasi Modulasi Kode Kode Pulsa Dan Multivalen Sinyal Dr. Pierce Perkenal Karena Banyak Bukunya Yang Menjelaskan Dengan Detail Dan Jelas Ilmu Pengetahuan Dan Telekomunikasi Di tahun 1957 Ada Satelit Sputnik Adalah Satelit Buatan Pertama Yang Ditorbitkan Dan Dilanjurkan Dari Kosmodrome Baikonaut Di RSS Kazakhstan Peluncuran Sputnik Yang Merupakan Buatan Uni Soviet Pada Saat Itu Yaitu Pada Saat Puncak Perang Dini Dan Sangat Menujudkan Dunia Barat Dan Menyebabkan Amerika Serikat Memulai Perlembaan Di Dunia Antaraiksa Inilah Satelit Pertama Yang Dilanjurkan Oleh Uni Soviet Satelit Palapa A1 Adalah Satelit Pertama Yang Dimiliki Indonesia Dan Dioperasikan Oleh Perintel Palapa A1 Dilanjurkan Pada Tanggal 8 Juli 1976 Dengan Roket Delta Dan Beroperasi Sejak Tanggal 9 Juli 1976 Hingga Tahun 1983 E83 Wujur Timur Atau PT Satelit Ini Merupakan Awal Program Satelit Palapa Yang Dimulai Sejak Februari 1975 Oleh Karena Itu Kontrak Yang Diberikan Ke Boeing Satelit Sistem Atau Dahulu Dikenal Dengan UG Space And Communication Incorporation Dari Amerika Serikat Saat Itu Termasuk Pembangunan 9 Stasium Uni Satu Kontrol Utama Dan Dua Satelit Palapa A1 Dan A2 Pembangunan 10 Stasium Tersebut Diselesaikan Dalam Waktu 17 Juli Salah Satu Yang Tercepat Bagi Boeing Pada Kontrak Terpisah Dibangun Total Ada 30 Stasium Bumi Lainnya Untuk Dioperasikan Oleh Perentran Program Satelit Palapa Yang Mulai Beroperasi Sejak Tahun 1976 Ini Menempatkan Indonesia Menjadi Negara Ketiga Di Dunia Yang Mengoperasikan Sistem Komunikasi Satelit Domestik Dengan Menggunakan Satelit GSO Nama Palapa Sendiri Dipilih Presiden Suharto Pada Bulan Juli 1975 Baik Hanya Itu Saja Yang Dapat Kami Sampaikan Dikarenakan Banyaknya Satelit Yang Diluncurkan Oleh Setiap Negara Di Seluruh Dunia Ini Berlomba Untuk Menggunakan Satelit Dikarenakan Faktor Kebutuhan Di Masing-masing Negara Dan Jika Kita Tampilkan Disini Amat Banyak Tabel Bertabel Maka Dari Itu Kita Sebutkan Saja Yang Satelit Pertama Pencetus Idan Dan Satelit Pertama Diluncurkan Di Dunia Dan Satelit Pertama Dimiliki Oleh Indonesia Baik Itu Saja Yang Dapat Kami Sampilkan Dari Video Kita Kali Ini Terima Kasih Telah Bergabung Dengan Jangan Lupa Like Subscribe Comment Dan Tekan Tombol Lonceng Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh